Jadi cara membersihkan hati, ini ada kerat-keratnya, ada kerat-keratnya, ada kotorannya, dibersihkan dengan zikir. Itu maka zikir itu kuat. Aftolu zikri fa'alam adnahu. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Kenapa pas kaliman Allahnya ke kiri, ke jantung supaya bersih. La ilaha illallah. Jadi orang berzikir itu bukan asal goyang aja. Ini banyak orang berzikir, pas kita, kau tadi kenapa goyang? Enggak, aku tengok orang tuh goyang, goyang dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra, 4 lantai, 36 kamar. Ada tak ada kita, Asrama ini tetap jadi anak-anak, tetap menghapal Quran di sini, tetap jadi orang, tetap menjadikan amal jariah mengalir. Kita hanya sekedar menumpang tuah, mengambil berkah. Mari kita selesaikan bangunan ini melalui transfer ke BSI nomor rekening 767-777-227. Atas nama, Pendidikan Hajjah Rohana. Almarhumah emak saya. Nomor admin, jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wabarakatuh. Setiap majlis kalau tidak disebut salawat kepada Nabi, maka majlis itu antanajifah, majlis bangkai, berbusuk, bau, berulat, bernanah, menjijikan. Maka kita sebutkan salawat kepadanya. Dari majlis sampai ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim. Apapun momennya kita tetap datang. Menyambut satu mu'aram, datang. Ulang tahun majlis, datang. Isra' mi'rat, nuzul Qur'an, datang. Menyambut bulan suci Ramadhan, datang. Pokoknya asal ngumpul, rame, datang. Siapapun penceramahnya tetap datang. Karena itu bernilai silatuh raib. Semua yang hadir malam ini panjang umur murah rezeki. Bukan saya yang ngomong. Yang bicara itu Nabi. Percaya sama Nabi? Yang percaya panjang umur. Yang gak percaya malam ini mati. Gak boleh begitu. Mudah-mudahan yang gak percaya dapat hidayah. Siapa yang mau lapang rezeki-nya. Wa yunsa'a lagu fi azarihi mau panjang umurnya. Murah rezeki-nya. Berkah usianya. Fal yassil ra'imahu. Maka hendaklah dia menyambung tali silatuh ra'im. Malam ini Abdul Somad datang. Dari Pekanbaru ke Jakarta. Dari Jakarta ke Makassar. Dari Makassar ke Mamuju. Dari Mamuju ke Topoyo. Dari Topoyo ke Majene. Ngingatnya aja capi. Tapi begitu berjumpa dengan saudara-saudara saya. Saya menjadi lebih sehat. Saya menjadi lebih segar. Mudah-mudahan. Yang kita lakukan malam ini diridai Allah SWT. Amin ya Rabbal. Malam ini saya bisa berselatuh rahim dengan Bapak Bupati. Beserta ibu dan putri-putri beliau. Malam ini kita jumpa dengan Bapak Dandim. Bapak Kapolres. Bapak Kajari. Bapak Kajati. Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Ketua Majelis Ulama. Itu yang saya ingat yang lain lupa. Ustaz Somad ini yang disebut pejabat-pejabatnya aja. Bagaimana dengan kami mentang-mentang rakyat jelata yang bukan siapa-siapa. Hadirin hadirat. Muslimin muslimat. Muminin mu'minat. Yang belum kawin dan belum sunat. Semua yang hadir ini dimuliakan Allah SWT. Saya sampai ke Mesir tahun 1998. 1998. Setahun sebelum saya. Tahun 1997. Sudah ada yang sampai ke Mesir. Itulah dia tim yang menyusun jadwal Ustaz Abdul Somad. Satu pulau Sulawesi. Namanya Ustaz Hasbi. Beliau yang menyusun. Ada di sini. Mana orangnya? Oh itu orangnya. Baru kenal. Direktur Madian Trafel Haji dan Umrah. Yang menyusun. Yang menyusun. Mengarahkan. Membawa saya ke Majeneh. Itu juga alumni Al-Azhar Qairu. Kakak kelas saya. Itu Ustaz Dr. Hasib namanya. Masya Allah. Dr. Hasib. Kakak kelas. Kenapa Ustaz suruh mereka berdiri? Inilah masanya saya bisa nyuruh kakak kelas saya berdiri. Dulu di Mesir mana bisa? Kalau yang ini nggak boleh disuruh berdiri. Ini jauh di atas. Saya sampai ke Mesir 98. Mereka sudah sampai di Mesir tahun 1984. Saya umur 7 tahun. Mereka sudah sampai ke Cairo. Dan mereka melanjutkan studi sampai profesor. Profesor Nafis menulis kamus. Anak Indonesia yang mau ke Mesir. Baca butku kamus beliau. Dan berasal dari sini. Dari Majeneh. Ketua Majelis Ulama Sulawesi Barat. Ada yang lebih lama lagi di Mesir. Tahun 1980. Saya baru umur 3 tahun. Mereka sudah sampai ke Cairo, Mesir. Sudah belajar di Al-Azhar. Beliau adalah Ustaz Junaib. Dan beliau ketua Badan Amil Zakat Nasional Majeneh. Allahuakbar. Jadi kalau malam ini kelihatannya. Kenapa Ustaz Somad ceramahnya beda di Majeneh dengan tempat lain. Saya lah yang paling kecil malam ini. Ini saya rasanya malam ini di Majeneh. Seperti Dacil. Dacilic yang sedang diperiksa oleh kakak kelas saya di belakang. Mereka ini sedang ngetes. Adik kami ini pandai ceramah apa enggak? Udah-udahan saya bisa berdiri 60 menit di sini insya Allah. Amin ya Rabbal. Alamin. Tema kita. Ustaz Somad ceramah tidak boleh keluar dari tema. Melanggar kode etik jurnalistik. Kenapa Ustaz Somad milih berdiri di sini? Kalau saya berdiri di sini nanti dipanggil sama ibu-ibu. Ustaz. Kalau saya berdiri di sini nanti yang di Youtube komen. Ustaz Gatal. Berdirinya depan perempuan. Jadi jalan tengah win-win solution. Saya berdiri di sini. Kenapa ini Ustaz jelaskan? Supaya jangan ada dusta di antara kita. Temanya. Sebenarnya saya mau melihat foto saya yang lebih besar daripada foto Pak Bupati. Bapak Haji Ahmad Sukri S.E.M.M. Bapak Wakil Bupati Pak Aris Hunandar S.S.T.P.M.M. Bapak Sekudama Jene Haji Ardiansah S.S.T.P. Gambar saya dibuat paling besar mengalahkan mereka bertiga. Ini nampaknya habis acara ini yang buat Baleho kena peringatan ini. Peringatan karena sudah memuliakan tamu Ustaz Abdul Sohman. Masya Allah. Begitu cara orang Majene memuliakan Ustaz Sohman. Badannya kecil dibesarkan Baleho-nya. So sweet. Temanya yang pertama. Sucikan hati. Mudah-mudahan yang hadirin semua hatinya suci. Tadi saya ditelpon ketika di jalan. Sudah sampai di mana? Sudah masuk Majene. Harap segera kerujap. Langsung menghadap Bapak Bupati. Saya belum mandi. Bajunya kusut. Mata mengantuk tertidur dari topoyo. Buka mata belum sampai. Tidur lagi buka belum juga. Jadi saya bilang tolong izinkan saya ke hotel dulu. Mandi bersih. Pakai baju baru. Pakai celana baru. Setelah itu baru saya pede berhadapan dengan Pak Bupati. Artinya apa? Kita tidak mau, tidak bisa, tidak siap menghadapi orang dengan badan yang kotor. Baju yang kotor. Tapi banyak orang menghadapi Allah dengan hati yang. Makanya ketika kita mau sholat. Iza qundum ila sholat. Kalau kamu mau sholat. Kau silu uju hakum. Bersihkan muka kamu. Kalau bersihkan muka itu memang betul-betul bersih. Banyak sekarang anak-anak sekolah cuci muka. Sampai di sekolah taik matanya sebesar bakso. Makanya bersihkan pakai sabun, pakai lalu kemudian pakai handuk, pakai tisu bersih. Wa aidiakum ilal marafik. Tangan sampai siku. Wa msahu bir'o sikum. Kepala sampai telinga. Wa arjulakum ilal ka'bain. Kaki sampai mata kaki. Ini banyak sekarang berbutuh. Tidak sampai tumitnya. Tidak kena mata kakinya. Hidupkan keran. Tenang-tenangnya aja air. Ajarkan anak kita. Cara ngusapnya gini nak. Celah-celahnya mesti kena. Semuanya mesti basah. Saya ketika masih jadi dosen, saya perhatikan itu. Ah itu kamu. Kenapa pakai kutek? Itu air wuduknya gak masuk. Masa mahasiswa pakai kutek? Ustadz, ini bukan kutek. Ini black henna. Ustadznya jadul gak ngikuti perkembangan. Kalau kutek, dia itu plastik. Gak kena ke kulit. Air gak masuk. Tapi kalau henna, henna itu daun inai. Kata orang Melayu. Kata orang Jawa, pacar. Kata orang Mandar. Iya, itulah pokoknya. Itu kalau daun inai, boleh. Karena masuk ke dalam, gak apa-apa. Yang jadi masalah, di atasnya black henna. Di bawahnya black daki. Karena ujung kuku gak dipotong. Dulu kita waktu sekolah, ujung kuku diperiksa. Dipukul sama guru pakai mistar penggaris yang terbuat dari kayu. Ibu masih ingat? Berarti udah tua. Anak sekarang gak pakai itu lagi. Hari Senin tangannya gini semua. Aduh, sakit. Anak sekarang gak dipukul. Kenapa? Kalau dipukul, langsung kena pasal. Kekerasan dalam keras. Kena semua. Artinya apa? Gak boleh kuku panjang. Berapa banyak orang pakai kutek, pakai black henna. Di atas black kutek, di bawah black daki. Masak bakwan pakai tangan kiri. Kita makan yang yummy. Apa sih resepnya? Ini. Ketawanya nyusul. Hari ini kita semua setelah bersih wajahnya, bersih tangannya, bersih kepalanya, bersih telinganya. Makanya telinga mesti dibersihkan. Subuh telinga, zuhur telinga, maghrib telinga, isyak telinga, taajud telinga, duha telinga. Ini sekarang banyak orang mementingkan wajah. Wajah glowing. Putih. Minum jus bengkoang tiga bulan. Lobang telinga, sarang spiderman. Telinga tak pernah dibersihkan. Saat berhuduk, ini telunjuk bagian dalam dan jempol daun telinga. Dibasahkan, telunjuk bagian dalam, yang ini bagian daun telinga. Bersih, Masya Allah. Tapi jangan lupa. Wajah bersih, tangan bersih, kepala bersih, telinga bersih, kaki bersih. Anak-anak minta cebok gayung sama ibu. Mama, 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 siapkan gayung sama sabun. Kenapa? Karena kata ibu guru di sekolah, besok bawa serin, hari senin. Semua santri, semua pelajar, semua siswi, semua siswa, bawa gayung sama sabun. Kenapa? Hari cuci tangan nasional. Ilmunya cuma baru sampai cuci tangan. Belum cebok. Masih pakai tisu. Tapi kita diajarkan, tidak sah sholat. Kalau tidak cebok. Mandi. Mandi wajib. Mandi wajib itu gimana, Pak Ustadz? Tidak tahu mandi wajib. Umur sudah berapa? Anak sudah tiga, Pak Ustadz. Mandi basah semuanya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Bersih semuanya. Hilang najisnya. Hilang hadasnya. Hilang kotorannya. Bersih. Boleh mandi di toilet, Pak Ustadz? Boleh di kamar mandi. Pakai bak, pakai gayung. Tapi kami di... Di mana ini sekarang? Di Majene. Tadi saya buka pintu kamar hotel. Saya lihat di jendela laut. Wah. Boleh mandi wajib di laut? Boleh, Pak Ustadz. Mandi tobat? Boleh. Dosanya hilang. Orangnya hilang sekalian. Masya Allah. Tawarakallah. Wajahnya bersih, tangannya bersih, Kepalanya bersih, telinganya bersih, Kakinya bersih, kemaluannya bersih, Kubulnya bersih, Duburnya bersih. Tapi hatinya kotor. Di dalamnya ada apa? Penyakit yang paling mengerikan. Penyakit namanya hasad. Disebutkan setiap subuh. Kita baca habis subuh. Kita baca habis maghrib. Kul a'uzu bi rabbil falak. Min syarri maa qalaq. Wa min syarri gasiqin iza waqaba. Wa min syarri hasidin iza asad. Dari kejahatan, kejelekan, keburukan. Hasidin. Nama orangnya Hasidin. Hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin. Bukan salah saya Pak Hasidin. Makanya kalau ngasih nama anak, Jangan asal buka Quran. Apapun yang terlihat nanti pertama ayat, Itulah ku kasih nama anak. Terbuka. Hasidin. Mohon maaf Pak Hasidin. Wa min syarri hasidin iza asad. Nama penyakitnya Hasad. Nama orangnya? Saya gak berani nyebut. Mudah-mudahan kita dibersihkan dari penyakit Hasad. Ini penyakit paling mengerikan. Wajahnya bersih. Jilbabnya bersih. Pecinya bersih. Tadi saya bawa sorban. Sorban saya itu bersih. Saya bawa dari pekan baru. Sampai di Majene. Gak laku. Diganti dengan oleh Pak Bupati. Memang terlihatan lebih mudah pakai ini. Luar biasa. Ini akan dibawa pulang. Nanti diletakkan di lemari kaca. Ditulis. Dari Majene. Masya Allah. Tabaraf Allah. Tapi nanti kalau pas mau pulang, Ini saya simpan di dalam koper. Kalau sampai saya bawa ini di pesawat, Khawatir diminta pramugari. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Penyakit Hasad ini mengerikan. Lihat tetangga beli mobil baru, demam. Lihat tetangga punya rumah baru, Langsung masuk unit gawat darurat. Lihat tetangga punya cincin baru. Kalau mati gak apa-apa? Setengah. Tapi orang Majene hatinya bersih. Melihat Ustadz Somad jalan dengan Pak Bupati, Mereka ikut bahagia. Melihat Ustadz Somad dapat kain baru, Mereka ikut bahagia. Coba kalau mereka orangnya kena penyakit hati, Langsung pas saya ceramah, Assalamualaikum. Mereka diam aja. Kenapa gak jawab? Sakit hatiku. Ini orang Majene hatinya bersih semua. Kalau memang betul orang Majene ini hatinya bersih, Kenapa Ustadz Somad mesti dipagar pakai besi? Karena saking bersihnya hati mereka inilah, Maka dipagar bersih. Karena hatinya bersih, Isinya cinta, Isinya kasih, Isinya sayang. Orang kalau sudah jatuh cinta, Buta, Tuli. Maka dia tak bisa membedakan. Dia tidak tahu, Ustadznya kurus. Kalau ini tidak dipagar besi, Ini luar biasa. Serangan, Mak-mak garis keras. Jadi Bapak Ibu yang ada di Sabang sampai Papua, Yang mau jalan-jalan ke Sulawesi Barat, Mampirlah ke Majene, Tempatnya indah, Orangnya ramah, Baik-baik, Negeri ini, Baldatun, Toyibatun, Warabbun, Wabur, Masya Allah, Tabarakallah. Saya tahu siap di masjid, Memang subuh masjid, Zuhur masjid, Maghrib masjid, Pengajian subuh, Raghu, Riyadu Salihin, Surau Langgar, Musallah, Tapi di Majene, Pintu masjid tertutup, Untuk Abdul Soman. Dibawa ke lapangan, Sepak bola. Ustadz kok tahu ini sepak bola? Itu tiang gawang. Allahu Akbar. Pandang ke depan, Jamaah. Lihat ke kanan, Jamaah. Lihat ke kiri, Jamaah juga semua. Insya Allah. Tolong jangan melambai, Bahan ceramah saya hilang. Jadi saya fokus dulu ke sana, Nanti saya akan tetap menghadap ke kiri, Insya Allah. Nanti, Kira-kira sudah tiga menit, Mau habis seks. Setelah kini, Yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis, Keluar dari surga, Bukan karena digoda setan. Iblis, Keluar dari surga, Bukan karena syirik. Kenapa? Karena semua setan, Anak buah dia. Siapa yang berani goda? Iblis. Makanya kalau tidak mau digoda setan, Kasih tahu sama setan. Setan, Ini temannya iblis. Iblis, Diusir dari surga, Karena apa? Orang bilang, Dia diusir dari surga, Karena sombong. Sebelum sombong, Ada lagi. Apa dia? Hasad. Hasad itu apa? Karahatun ni'mah alal mun'ami alaih. Tidak senang melihat orang dapat ni'mat. Adam dapat ni'mat. Adam dapat apa? Wa'idh kulna lil malaikatis juduli Adam. Kami perintahkan kepada semua malaikat. Sujud kepada Adam. Fasa jadu. Semuanya bersujud. Illa iblis. Yang tidak mau sujud adalah iblis. Kenapa iblis tidak mau sujud? Tidak senang melihat Adam dapat ni'mat. Jadi kalau ada orang majeni, Tidak senang melihat tetangganya dapat ni'mat, Berarti? Tidak ada saya yang ngomong begitu. Makanya kalau ada tetangga punya rumah baru, Alhamdulillah. Tetangga punya mobil baru, Alhamdulillah. Tetangga punya istri baru, Istrinya meninggal. Ibu mau marah aja. Ibu jangan marah, marah. Menteri ibu lepas mati. Mudah-mudahan ibu sehat semua. Masya Allah, tabarakallah. Saya tadi menduga, Ini sampai di majeni, Saya sudah tidak kuat ceramah lagi. Soalnya tadi di topoyo, Panasnya minta amput. Berapi-api saya ceramah. Making panasnya. Di dalam masjid. Bawa lagi naik mobil belok kiri beloknya cuma dua. Belok kiri belok kanan, belok kiri belok kanan. Akhirnya sampai ke majeni. Saya menduga ini nanti di majeni, Saya mau ceramah yang slow-slow aja lah. Marilah kita bersyukur pada Allah. Apapun yang terjadi, kita harus disanggung. Rupanya sampai di majeni, Melihat orang-orang soleh, Orang-orang baik, Orang-orang beriman, Orang-orang bertakwa berkumpul. Bangkit semangat saya. Semua jawab, Ini hatinya bersih, Mendoakan Abdul Sohman. Akhirnya Abdul Sohman pun semangat, Dan bur api-api lagi malam ini. Allah gue akbar! Sebetulnya suara saya juga gak kuat. Suara sistemnya mantap. Masya Allah ta'barakallah. Makanya, Jangan sampai ada titisan iblis dalam diri kita. Karena tidak senang melihat nikmat orang lain. Kalau atur nikmat, Tidak senang melihat orang dapat nikmat. Siapa yang tidak senang melihat orang dapat nikmat, Itu baru 50%. Iblisnya baru 50%. Gimana cara mengkomplitkannya, Pak Ustadz? Gini caranya. Biar mau jadi iblis yang original, Itu begini caranya. Kalau yang tadi kan masih setengah-setengah iblis. Manusia setengah iblis. Nah ini sekarang, Iblis betulan. Kata Imam Al-Ghazali, Yang kedua, Ingin nikmat orang itu hilang dari dirinya, Maka muncullah dari hasad, Menjadi hak. Hasuk. Menghasuk. Kabarnya, Pak, itu mau diangkat. Jadi kepala dinas, kepala badan, kepala kantor, kepala. Tak ada kepala. Oh iyalah, kaya. Kenapa dia kaya? Dia kan punya tuyul. Muncul hasud, Muncul hasad, Muncul dengki, Gara-gara busu hati, Maka sucikan hati. Hebat tema malam ini. Siapa yang buat temanya? Nggak tahu saya. Saya nggak dikasih tahu, baru sini baru tahu. Sampai di sini dikasih tahu bahwa temanya sucikan hati. Alhamdulillah. Belum ada alat yang bisa memeriksa hati manusia. Coba ada orang Jepang menemukan kacamata penyakit hati. Begitu dipakai, langsung kelihatan. Rupanya Abdul Somad ini isi dadanya penyakit hati. Tiba-tiba dia ceramah tentang, Mari sucikan hati kita dari hasad. Kata jamaah, kamu aja busu hati. Besok hari? Hari ahad, hari libur. Pagi undangan Akika. Siang undangan 25. Sore undangan pesta nikah. Pulang dari acara nikah. Tiba-tiba ibu sakit kepala berkunang-kunang. Bapak cinta setengah mati. Buah hati belayan jiwa. Siang dan malam terbayang-bayang. Makan tak kenyang, tidur tak lelap. Oh my sweetie. Kaulah cantik buah hatiku. Sakit apa, Ma? Udah gak bisa ngomong lagi. Judul lagunya, setengah nafasku pergi. Nah akhirnya Bapak pun yang menelpon orang puskesmas. Bisa datang? Ini bukan jam kerja, Pak. Enggak apa-apa, malam ini ada bonus khusus. Datang segera mereka membawa balon berwarna hitam. Yang gak ada dalam laku balonku ada lima. Itu gak ada. Begitu dipencet, dilepaskan. Tolong. Langsung bunyi. Tolong ya, Pak. Ini ibu jangan bawa jauh-jauh dari rumah. Kata dokter puskesmas. Kenapa, Bu Dokter? Soalnya tensinya 150 per 180. Terus kalau dibawa jauh, kenapa? Khawatir. Malaikal maut udah dekat. Ada makan sati kambing? Enggak ada. Ada makan soto kambing? Enggak ada. Ada makan gulai kambing? Enggak ada. Terus salah siapa? Bukan salah kambing. Kasihan sekali kambing. Selalu dijadikan kambing. Padahal kambingnya putih. Ternyata bukan salah kambing. Lalu yang membuat berkunang-kunang, darah tinggi naik, diabetes naik, gula darah naik. Apa ini yang membuat tidak tenang? Pas undangan tadi, nampak teman gelang emasnya besar. Betul. Ini pun pas mau makan, jam berapa ya? Aduh panas ya. Tidak semua orang yang ada di situ hatinya sehat. Yang sehat itu hanya orang Majeni. Betul? Ini orang Majeni sehat-sehat semua. Kalau tidak sehat, tidak mungkin bisa datang malam ini. Dan saya lihat wajahnya yang datang ini. Anak-anak muda. Masya Allah. Mohon maaf ya. Boleh saya bertanya? Jujur? Jangan tersinggung? Jangan sakit hati? Ini dipaksa Pak Bupati. Ada camat-camat dikerahkan. Kalau sampai enggak bisa mendatangkan penuh stadion non-job. Ada. Ada pembagian sembako. Ada pembagian sertifikat tanah. Ini semua datang karena hatinya bersih. Betul? Padahal ini malam. Malam libur. Malam ahad. Malam kosong. Sore tadi anak-anak muda sudah mulai bawa sepeda motor yang kenalpotnya baru dikitani. Bunyi kenalpotnya. Bet, 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 bet. Pas lewat di depan rumah dia. Bet. Bet. Hai sayang Itu bedanya kalau buaya masih dalam hutan di derawa Buaya kalau di hutan di rawa Langsung menerkam sambar Tapi kalau dia udah di darat Sayang Nanti malam kita jalan-jalan di tepi pantai Majene ya Tidak Katakan tidak pada pacaran Nanti malam ada tablik akbar Ustadz Somad di Stadion Majene Terus hubungan kita gimana besti Habis pengajian baru kita jalan Ya Allah Anak-anak muda yang hadir malam ini Jamaahnya lebih 40 orang Lebih 4 ribu orang Lebih 400 orang Lebih 40 ribu orang Yang hadir malam ini Melimpah ruah Doanya makbul Menembus pintu langit Yang pacaran-pacaran Putuskan ya Allah Sampai hati Ustadz Somad Nampaknya Ustadz Somad ini orangnya hasad Orangnya denki Mentang-mentang dia dulu gak bisa pacaran Saya di Mesir dari 98 sampai 2002 Empat tahun di Mesir Gak pernah pacaran Makanya saya doakan kalian putus semua Ustadz Somad ini hasad Ustadz Somad ini hasad Sumpahkan dengan jodoh yang baik Sumpahkan dengan jodoh yang baik Kesian 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 Yang rugi siapa Yang rugi perempuan Jalan di pinggir pantai Bonceng sana Bonceng sini Jalan sana Jalan sini Gembung masuk angin Yang masuk angin Laki-laki apa perempuan Perempuan Yang muntah-muntah Laki-laki apa perempuan Perempuan Yang malu dilihat orang Tetangga kawan Laki-laki apa perempuan Perempuan Yang melahirkan anak Menegang nyawa Laki-laki apa perempuan Masih mau pacaran Bodoh Kalian anakku Kalian keponakanku Kalian adikku Kalian saudariku Aku tidak jahat Beb Aku cuma ingin Kalian selamat Dunia akhirat Jadi istri yang Solihah Mudah-mudahan Allah menjaga Anak-anak perempuanku Yang ada di Majene Insya Allah Yang sudah bergabung Dengan badan kontak Majelis Taklim Majene Alhamdulillah Insya Allah Selamat dunia Selamat akhirat Yang belum bergabung Segera bergabung Malaikal maut Sudah dekat Satu sekolah Satu kampus Sama-sama kuliah Sama-sama CPNS Sama-sama lulus PNS Jodoh Ternyata berkata lain Dia duluan Surat undangannya Datang Hati Hancur Berkeping Kaca jatuh ke batu Itu yang nikah Itu temanmu Iya Sama dulu sekolah Sama Kuliah juga Sama Lulus PNS Sama Kok dia duluan nikah Iyalah Dia kan pakai pelet Ikut bahagia Dengan pernikahannya Bagaimana cara Menghilangkan Asad Dengki Busuk hati Gak senang Lihat orang dapat Niman Langsung ambil Handphone Ucapkan segera Barakallah Tapi kalau hati kotor Ucapannya lain Doanya lain Barakallah Ya Allah Yang belum ketemu jodoh Ketemukan dengan jodoh yang baik Ya Allah Banyak sekali yang jomblo ini Sudara kini Mulihakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ternyata Apa kata dokter Dokter ini bahasanya lembut Sekali Apa kata dokter Ustaz Soma Ini bukan masalah makanan Ini bukan masalah gula Diabetes bukan masalah gula Naik jantung bukan masalah kolesterol Ini bukan masalah kambing Terus masalahnya apa pak dokter Ini masalah psikologis Jadi bahasa dokter ini lembut Psikologis Kalau bahasa Ustaz Soma Busu hati Makanya selesai berhuduk Minta bersihkan hati Allahumma ja'alni minat tawabin Wa ja'alni minal mutatah irin Wa ja'alni min ibadika sali'in Setelah itu barulah kita solat menghadap Allah Saat jadahnya kotor Ada taik cicak Dipukulkan Dipersihkan Ada nampakan Khawatir air kencing Kalau anak kecil belum makan yang lain Baru nyusu di bawah dua tahun Maka cukup dipercikkan Keliatannya seperti bekas air Khawatir kencing anak Anaknya umur berapa? Dua tahun Belum ada makanan-makanan yang lain? Belum Masih asih? Iya Nggak ada baunya Pas dicium kok bawa pesing? Rupanya bapaknya Kalau masih anaknya Cukup percik-percikkan saja Tapi kalau sudah baunya lain Atau anaknya Anak saya Pak Ustaz memang baru setahun setengah Tapi kadang-kadang makan semur jengkol Maka mesti dicuci bersih Setelah itu Perhatikan kain kita Kain sarung Baju koko bapak Sorban bapak Dimasukkan dalam mesin cuci Gabung dengan celana anak Yang sudah lebih dua tahun Atau dua tahun Tapi sudah makan macam-macam Masukkan ke dalam Masukkan deterjen Masukkan air Pencet on Setelah itu pencet satu lagi Kering Dry clear Langsung jemur Kau lupa Celana anakmu bernajis Maka kain suamimu Ikutmu Tanajis Juga bernajis Mu kenamu Kena najis Jilbabmu Tapi wangi pak ustad Najis memang wangi Lalu kau jemur Tanpa bilas Kenapa gak kau bilas Sesuai dengan iklannya pak ustad Sekali kau jemur Tanpa bilas Makanya Kau gak punya saudara perempuan Anakku Saya anak pertama Laki-laki Kakak gak punya Adik saya juga laki-laki Saya laki-laki Adik saya laki-laki Kata emak saya Nanti kau merantau jauh Mungkin nanti bagaimana kau sekolah Nanti kau akan pergi belajar Maka nanti kainmu itu kau bilas Saat membilas itu Airnya suci-mensucikan Lalu bilas Yang terakhir kau siram Dengan salawat Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammad Wa ala Ali Sayyidina Muhammad Sampai begitu Perhatian orang tua Ibu sebagai perempuan Punya anak Masya Allah Tabarakallah Anaknya nanti punya anak Sampai hari kiamat Itulah maka perempuan Lebih dulu masuk surga Daripada Laki-laki Dan yang paling ramai Di neraka juga Apanya Ustaz Ada orang mengatakan Yang paling ramai di neraka Perempuan Memang betul Tapi yang paling ramai Di surga juga Perempuan Yang paling banyak Ikut pengajian juga Perempuan Buktinya apa Di tengah laki-laki Ada perempuan Di tengah perempuan Ada juga laki-laki Yang tersesat Gak apa-apa Mudah-mudahan Diampunkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Selama dia masih Yakin bahwa dia Laki-laki Masa jangan ditanya Kau laki-laki apa perempuan Aku sebenarnya Perempuan Terjebak di tubuh Laki-laki Ya Allah Selamatkan negeri ini Dari LGBT Ya Allah Selamatkan negeri ini Dari homo Ya Allah Selamatkan negeri ini Dari lesbi Ya Allah Pencinta Lobang Tai Eh Ustaz Somat Dengan omong begitu Ini negerinya Para ulama Omongan Ustaz Menjijikan Omongan saya Menjijikan Betul Apalagi yang Melakukannya Kenapa Omongan dikatakan Menjijikan Tapi yang mengiklankan Yang tampil di TV Dibiarkan Lebih menjijikan Perbuatannya lagi Betul Saya dikirimi video Orang yang Pobat Mengaku Melakukan Perbuatan Homoseksual Dengan laki-laki Tiba-tiba Yang jadi korban Mencret Kentutnya Udah gak Bebunyi lagi Menjijikan Ceramah Ustaz Somat Kata-kata Aku kalian katakan Menjijikan Tapi perbuatan Mereka Dilindungi Dibiarkan Selamatkan Negeri ini Dari LGBT Homoseksual Pergaulan Bebas Virus HIV AIDS Selamatkan Ya Allah Nanti Kalau aku Mati Menghadap Allah Ditanya Allah Sudah kau Sampaikan Abdul Salat Aku malu Nyampaikannya Ya Allah Tidak ada Kata-kata Malu Karena tujuan Kita adalah Amar Ma'ruf Nahimu Kan Salatullah Salam Allah Tapi Indah Sekali Seperti Lampu-lampu Yang ada Di sebelah Kanan Itu Kalau Dinyalakan Semua Handphone Bapak Ibu Yang ada Lampunya Yang sudah Lobet Tidak 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 Takut Nanti pulang Bapak Miss call Ibu Tidak pulang Pulang Apa boleh Buat Yang tidak ada Senternya Tidak Tidak usah Paksakan Gimana lagi Gimana lagi Memang Sudah Tidak Ada Salatullah Salatullah Salamullah Alayasim Alayasim Rasulillah Salatullah Salamullah Alayasim Habibullah Tawasalna Bismillah Wa Bilhadi Rasulillah Wa Kulli Mujahidin Lillah Bi Ahlil Badari Allah Cukup Untuk TikTok Nah Nanti minta Ke adik-adik Bapak-bapak Yang di depan Media Nanti upload Ke semua Channel-channel FB Instagram Twitter Grup-grup Whatsapp Siap Ngeshare Mereka Yang mabuk Bangga Dengan Mabuknya Tonton Channel Kami Mabuk Bersama Mereka Yang dugem Bangga Dengan Dugemnya Duduk Sambil Gemetar Kenapa Kita Bersolawat Tidak Bangga Dengan Salawat Kita Kenapa Tablik Akbar Tidak Bangga Dengan Tablik Akbar Kita Itu Ada Dua Mata Melihat Dari Atas Merah Bukan Iblis Itu Adalah Drone Dan Drone Sudah Meliput Kita Dari Atas Tadi Begini Orang Majene Meramaikan Tablik Akbar Penuh Lapangan Sepak Bola Allahu Akbar Kenapa Ustadz Somad Setiap Menguji Orang Majene Dia Bertakbir Karena Setan Mulai Datang Menguji Membesarkan Engkau Hai Hai Orang Kalian Hebat Lalu Kita Pun Merasa Besar Hai Abdul Somad Kau Yang Sudah Membuat Orang Ramai Lalu Saya Pun Merasa Besar Yang Pertama Kali Membesar Lobang Idung Itulah Maka Kita Bertakbir Makanya Ibu Kalau Dipuji Orang Langsung Bertakbir Ini Jilbabnya Beli Dimana Ibu Ini Mudah Sekali Allah Bapak Juga Kalau Dipuji Orang Begitu Masya Allah Bapak Istrinya Cakep Pake Pelet Apa Jangan Merasa Kita Hebat Merasa Kita Besar Tadi Malam Ustadz Somad Ketika Tablik Akbar Dimajene Melimpah Ruah Lapangan Sepah Bola Penuh Waktu Dinyalakan Langku-langku Dari Handphone Sampai Penuh Di belakang Rupanya Bukan Lampu Handphone Memang Lampu Listrik Makanya Kalau Dipuji Orang Segera Balikkan Kepada Allah Ini Anak Ibu Ya Iya Kok Cantik Ya Mencapai Leluh Mamanya Jangan Segera Balikkan Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Allah Akbar Saudara Kini Mulihkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Maka Sucikan Hati Mudah-mudahan Selesai Tablik Akbar Hati kita Bersih Dari Asad Dengki Busu Ati Dengan Cara Apa Doakan Orang Yang Dapat Nikmat Itu Di depan Dia Langsung Semoga Menjadi Keluarga Yang Sakinah Bersama Kekal Abadi Hingga Ke Janah Bersama Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Saya izin Cepat-cepat pulang Kenapa Aku mau Nangis Di kamar Kenapa Nangis Jangan Disitu Marah Jangan Disitu Sampai Ke rumah Tutup Pintu Ambil Bantal Nangislah Sekuat-kuatnya Menangis Tidak Menyelesaikan Masalah Kalaulah Nangis Menyelesaikan Masalah Kita Buat Nama Acaranya Nangis Nasional Sampai Ke rumah Ambil Wudhu Solat Sunat Hajat Dua Rakaan Usalli Sunat Al Hajat Kalau Memang Jodohku Masih Jauh Ya Allah Dekatkan Kesini Ya Allah Kalau Memang Dia Berada Di dalam Tanah Ya Allah Naikkan Ke Atas Ya Allah Jodohku Dalam Tanah Mungkin Dia Masih Kerja Tambang Batu Barang Kalau Memang Dia Masih Di atas Langit Turunkan Ke Bawah Ya Allah Jodohku Di Langit Mungkin Dia Pilot Pesawat Terbang Yang Belum Mendarat Kalau Memang Dia Belum Lahir Lahirkan Ya Allah Loh Kok Bisa Belum Lahir Bisa Aja Kita Masih Sudah Gak Masalah Saya Lanjutkan Nanti Saya Kena Sendiri Mudah Mudahan Semua Akan Bertemu Dengan Rencana Allah Yang Indah Pada Masanya So Sweet My Baby Saya Sudah Kawal Dia Dari Semester Satu Pak Ustadz Setiap Ada Makalah Saya Nuliskan Tiba Tiba Pak Ustadz Waktu KKN Saya Ngawal Supaya Tidak Terjadi Kecelakaan Begitu Selesai Wisuda Dia Dijodohkan Kenapa Kau Merasa Suuzon Dengan Rencana Allah Allah Ingin Menjadikan Kau Punya Istri Lebih Cantik Lebih Putih Lebih Solihah Lebih Baik Daripada Yang Kau Rencanakan Rencana Allah Jauh Lebih Indah Daripada Rencana Betul Hei Jomblo Sudah Aku Bangkitkan Semangat Kalian Kalau Kalian Masih Down Juga Ingat Pantai Majeni Luas Maksudnya Pak Ustad Terjunlah Kau 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 Bangkitkan Semangat Betul Ini Saya Ketemu Di beberapa Tempat Ustad Somad Tolong Doakan Jodoh Saya Pak Ustad Kenapa 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 Kau Belum Menikah Cepat Menikah Kalau Tidak Nanti Sudah Menikah Silap Melihat Kamu Tapi Saya Enggak Berani Menghadapinya Pak Ustad Menghadapi Siapa Calon Mertua Pak Ustad Bawa Pak Kiai Bawa Pak Ustad Bawa Kalau Ustad Yang Mendampingi Saya Menemui Calon Mertua Boleh Jangan Saya Kau Bawa Nanti Saya Yang Diterima Ustad Soman Ini Kepedean So Hebat Saudara Yang Dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Jangan Rendahkan Dirimu Seakan Akan Tak Ada Orang Lain Kau Datang Kepada Dia Katakan Sudikah Engkau Menjadi Ibu Bagi Anak Anak Ku Di Masa Depan Mendampingi Aku Hingga Kesurga Kalau Kau Mau Kita Lanjutkan Kalau Kau Tak Mau Seribu Lima Ratus Lagi Masih Ngantri Di Belakang Walaupun Gak Ada Pedenya Jangan Kau Katakan Kalau Kau Gak Terima Hidup Dan Mati Kau Hanya Milik Berarti Rusah Alkidah Kau Sudah Katakan Dalam Sholat Inna Sholati Wanusuki Wama Yaya Wama Mati Lillah Kenapa Kau Katakan Hidup Matiku Hanya Untuk Itu Hanya Milih Allah Katakan Padanya Kalau Kau Mau Akanku Pinang Kau Dengan Bismillah Dan Semangkuk Emas Berlian Kalau Kau Tak Mau Masih Ada Yang Ngantri 999 Orang Lagi Yang Menunggu Aku Menemani Hingga Kesurga Betul Laki-laki Macam Yajan Ya Ya Allah Adik Adik Saya Yang Baik Baik Ini Dengan Yang Baik Baik Ini Pertemukanlah Mereka Dengan Jalan Yang Baik Dengan Cara Yang Baik Hati Yang Bersih Bapak Pun Juga Pak Kalau Datang Anak Laki Laki Datang Meminang Kalau Yang Datang Itu Kau Suka Pada Agamanya Orangnya Sopan Solat Nikahkan Dia Dengan Anakmu Nikahkan Dia Dengan Putrimu Kalau Tidak Kau Lakukan Akan Terjadi Fitnah Yang Daksat Di Dunia Dan Kerusakan Yang Luar Biasa Assalamualaikum Ustaz Walaikum Assalamualaikum Bisa Kita Jumpa Apa Ustaz I'm Coming Kita Jumpa Di Rumah Makan Ya Pak Ustaz Jangan Di Rumah Makan Nanti Timbul Fitnah Padahal Maksudnya Saya Tidak Mau Bayar Kalau Gitu Kita Ketemu Dimana Pak Ustaz Di Masjid Kalau Ketemu Di Rumah Makan Nanti Dipoto Orang Dari Luar Menimbulkan Fitnah Kalau Di Masjid Tidak Mungkin Ketemu Di Masjid Berdua Pak Ustaz Gak Boleh Bertiga Tapi Katanya Yang Ketiga Setan Itu Kalau Buat Masjid Oke Pak Ustaz Kami Datang Berdua Bertiga Dengan Ustaz Berarti Saya Setan Oke Kalau Gitu Kita Jumpa Berempat Iyalah Berempat Ketemu Di Masjid Saya Bawa Anak Saya Pak Ustaz Laki-laki Apa Perempuan Perempuan Pak Ustaz Jantung Saya Gak Normal Jangan Jangan Dia Menyerahkan Anak Gadis Sampai Di Masjid Ketemu Apa Masalahnya Bu Ini Harus Kita Bicarakan Empat Mata Pak Ustaz Jangan Empat Tiga Pun Siap Apa Masalahnya Masalahnya Anak Saya Ini Sudah Nikah Pak Ustaz Baru Agak Tenang Hati Terus Suaminya Pecandu Narkoba Pak Ustaz Tolong Pak Ustaz Kasih Solusi Sebentar Ya Bu Saya Carikan Doa Narkoba Dulu Sebentar Ya Bu Habis Pula Baterai Ini Bu Memang HP Ustaz Ada Doa Narkoba Ada Bu Catat Ibu Baik Baik Ya Ini Dia Nomor Narkoba Oh Ilang Pula Nomornya Serius Ini Pak Ustaz Oh Iyalah Ustaz Sama Mana Pernah Main Main Apa Doanya Pak Ustaz Doanya Catat Baik-baik Ya Bu Iya Pak Ustaz 0813 1144 2193 Lo apa Itu Pak Ustaz Doa BNN Badan Narkotika Nasional Kenapa Kau Nikahkan Dia Dengan Pecandu Narkoba Suami Saya dulu Setuju Pak Ustaz Saya dulu Ragu-ragu Juga Banyak Orang Hanya Melihat Dunia Saja Datang Calor Menantu Buka Tirai Jendela Inilah Dia hasil Istiqoroh Kita Tadi Malam Mobilnya Mewah Memang Inilah Yang nampak Tadi Malam Hitam Metalik Memang Lupanya Setelah Menikah Anak Seminggu Pulang Berurai Air Mata Mama Kenapa Kau Menangis Makin Kuat Mama Kenapa Rental Semaraku Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Hai Ibu Hai Adik Adik Hai Kakak Hai Bapak Bapak Kalau Kalian Mau Mencari Menantu Yang Akan Menjadi Pemimpin Imam Masa Depan Anak Cucu Kalian Laki Lakinya Ada Di Stadion Lapangan Sepak Bola Majin Hai Adik-adik Kau anak Muda Sekalian Kalian Sudah Ku Iklankan Nggak Ada Salahku Lagi Sekarang Kita Bahas Masalah Bagaimana Supaya Mahar Ini Turun Rendah Tenang Tenang Insyaallah Mereka Udah Mau Nerima Kalian Sekarang Bagaimana Mahar Ini Kita Turunkan Sikit Ketika Nabi Sallallahu Sallallahu Sallam Sedang Menyampaikan Tausiah Dengar Baik-baik Bisa Kalian Rekam Kirim Ke Calon Mertuan Nabi Sedang Menyampaikan Tausiah Tiba-tiba Berdiri Seorang Perempuan Apa Kata Si Perempuan Kalau Bahasa Mandarnya I Give Myself For You Kuberikan Diriku Padamu Ya Rasulullah Alhamdulillah Saya sampai Sekarang Tausiah Belum Pernah Ada Perempuan Berdiri Dan Mengatakan Kuberikan Dirimu Pada Abu Abu Sallallahu Andai Ada Pingsan Saya langsung Andai Tak Pingsan Pun Saya Kurang-kurang Pingsan Daripada Saya pulang Nggak Bisa Keluar Lagi Nggak Dikasih Istri Saya Cerama Nabi Terus Tausiah Nabi Terus Cerama Perempuan Itu Berdiri Akhirnya Berdiri Seorang Laki-laki Apa Kata Dia Ya Rasulullah Kalau Engkau 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 Aku Ajalah Kata Nabi Kamu Serius Mau Sama Dia Ya Rasulullah Pulang Ke Rumah Cari Walaupun Ada Cincin Terbuat Dari Besi Bawa Kemari Jadi Maharnya Pulang Dia Ke rumah Cari 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 Nggak Ada Cincin Dari Besi Ini Sudah Miskin Nekar Nggak Ada Ya Rasulullah Cari Lagi Kain Dia pulang Ke rumah Dia cari Kain 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 Dia cari Ada Kain Ya Rasulullah Berapa Berapa Kain Satu Untuk Apa Untuk Mahar Calon Istri Nanti Kalau Istri Pakai Kain Kau Pakai Apa Dia pun Terdiam Suasana Buntu Lalu Kemudian Rasul Dia malu Dia pun Pergi Saat Dia malu Mau pergi Dipanggil Rasulullah Ta'al Ta'al Kalau Bahasa Kampung Saya Come Here A minute Sini Sebentar Lalu Nabi Menikahkan Dia Di Majelis Itu Apa Kata Nabi Zawajetukaha Bima Ma'akaminal Quran Kunikahkan Engkau Dengan Dia Dengan Mahar Mengajarkan Al Quran Inilah yang Paling Akhdol Hai Bapak Hai Ibu Kalian Nikahkan Dengan Anak-anak Lajam Dengan Mahar Mengajarkan Al Quran Kalian Sudah Ku Iklankan Mahar Sudah Ku Turunkan Nggak Laku Juga Nggak Salah Aku Lagi Sudara Kain Dimelih Allah Subhan Betapa Indahnya Ketika Jam Dua Malam Ibu Tiba-tiba Mendengar Suara Jam Dua Malam Bismillahir Rahmanir Rahim Wama Mu'amadun Illa Rasul Padkhalat Min Qabli Hir Rusul Terbangun Bapak Cepat Sekali Orang Masjid Menghidupkan Suara Ngaji Masa Udah Jam Jam Dua Dia Sudah Hidupkan Pak Itu Bukan Suara Masjid Terus Menantu Kita Di Sebelah Sedang Mengajarkan Anak Kita Mengajar Begitu Mereka Pak Bukan Seperti Kamu Dari Sejak Nikah Sampai Sekarang Kalau Nggak Kusiram Air Satu Gayung Kau Nggak Solat Subuh Pelan Pelan Mereka Mendekat Ke Pintu Kamar Anaknya Menengok Mengintip Sudara Yang dimulikan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kalian Akan Mendapatkan Imam Imam Yang Badannya Bersih Pikirannya Bersih Hatinya Suci Dan Bersih Insya Allah Kalau Dia PNS PNS Yang mengabdikan Hidupnya Untuk Agama Allah Untuk Apa Nama Tepat Kita Untuk Majen Ustaz Kok Lupa Terus Dengan Majen Saya Ingat Saya Ngetes Jamaah Mereka Ingat Apa Enggak Kalau Pegawai PNS Kalau Pegawai BUMN Swasta Kalau Perkebunan Kalau Nelayan Hatinya Bersih Tidak Ada Santet Tidak Ada Hasud Tidak Ada Asad Maka Negeri Ini Akan Tenang Adam Ayam Tenterang Kenyang Terang Benderang Dengan Cahaya Al-Quran Insya Allah Amin Ya Rabbah Bagaimana Caranya Biar hati ini Bersih Pak Ustaz Doakan Orang Yang Dapat Nikmat Itu Di Tengah Tahajud Tengah Malam Bayangkan Wajahnya Ya Allah Ini temanku Satu kantor Mobilnya Baru Sakit Ya Allah Ini temanku Sebelah rumah Ini rumah Rehab Terus Tahun Lalu Lantai Dua Sekarang Lantai Tiga Tahun Tahun Lantai Berapa Lagi Dia Bangun Rumah Atau Bangun Mal Ini Gak Jelas Juga Ya Allah Mudah Mudahan Allah Membersihkan Hati Kita Insya Allah Ustaz Soman Masih Ada Iri Hati Masih Ada Hasad Dengki Masih Saya Mas Nusia Darah Masih Mengalir Jantung Masih Berdetak Darah Masih Berhembus Nafas Berhembus Dihembuskan Oleh Paru-paru Darah Masih Mengalir Didetakkan Oleh Jantung Pugang Jantung Begitu Bunyi Itu Orang Yang Normal Jantung Itu Degupnya Bisa Berubah Dengan Dua Keadaan Pertama Jatuh Cinta Yang Kedua Jatuh Tempu Dia Kalau Jatuh Cinta Gitu Juga Bapak Ingatkan Dulu Waktu Sekolah Kan Saya Malah Jatuh Cinta Sama Gurunya Pak Ustaz Jantung Itu Menjadi Tidak Normal Kenapa Karena Perbuatan Jahat Perbuatan Masyiat Perbuatan Dosa Dengan Banyak Berzikir Mingguan Allah Maka Hati Menjadi Tenang Bawa Tasbih Bawa Tasbih Pas kundangan Bawa Tasbih Lihat orang Pakai Mobil Baru Astagfirullah Lihat orang Pakai Cincin Baru Allahuakbar Allahuakbar Subhanallah Walhamdulillah Walhamdulillah Walahilaha Ilallah Wallahu Akbar Walah 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 Kuwata Ilah Billah Il'Ali Il'Azim Subhanallah Walhamdulillah Walahilaha Wallahu Akbar Walah 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 Kuwata Illah Billah Il'Ali Il'Azim Jadi cara membersihkan hati Ini ada kerat-keratnya Ada kerat-keratnya Ada kotorannya Dibersihkan dengan zikir Itu maka zikir itu kuat Afdolul zikri fa'alam annahu La ilaha illallah La ilaha illallah Kenapa pas kaliman Allahnya kekiri Kejantung supaya bersih La ilaha illallah Jantung bersih Jadi orang bersikir itu bukan asal goyang aja Banyak orang bersikir pas ditanya Kau tadi kenapa goyang? Enggak aku tengok orang itu goyang Goyang Itu untuk membersihkan hati kita yang asad Doakan supaya Ustadz Somad hatinya bersih Doakan supaya Ustadz Somad selamat dari hasad deki musuh hati dendam ke Sumat Nanti malam kalau solat tahajud Bayangkan siapa yang terbayang itu doakan Kamu terbayang siapa? Ayah saya Terbayang siapa? Istri saya Terbayang siapa? Anak saya Terbayang siapa? Kau terbayang siapa? Isteri teman saya Assalamualaikum 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 Ya Rasulullah Salamun alihi Ya Rafi Asya Atfati ya Jirat al Alami Ya Oh Haylal Juhdi Wal Karami Ya Oh Haylal Juhdi Wal Karami Udah-udahan segala hasad dengki busu hati denam kesumat marah-marah gak tentu arah Semua yang ada dari hati kita ini dibersihkan Allah Ta'ala semuanya Ketahuilah di dalam jasad ini ada segumpal, di dalam badan ini ada sekepal, di dalam tubuh ini ada segenggam Kalau yang segenggam ini baik, yang lain ikut jadi baik, mata jadi baik, telinga jadi baik, pikiran jadi baik, kaki jadi baik Kalau yang segenggam, sekepal, segumpal ini kotor, jahat Fasad al jasadu kuluh, satu tubuh jadi jahat Subhanallah Masya Allah Tabarakallah Persis seperti yang dikatakan Nabi, besarnya memang sekepal tangan Jadi saya, besar jantung saya, ini sebesar tangan saya Bapak karena Bapak besar, dia sebesar itu Ibu karena kecil, dia sebesar itu Ini di dalam ini, berdegup dan bertak, coba pegang Masih? Kalau masih, Alhamdulillah Kalau sudah tidak, Alhamdulillah Doktor Hasim menyiapkan kain kapan? Setan mengalir dalam aliran darah Selama jantung berdegup, selama jantung berdetak, darah mengalir, setan tetap menggoda Kapan setan berhenti menggoda? Ketika jantung berhenti Serangan Jantung Orang mati mendadak karena serangan Jantung, belum pernah lagi Sianu meninggal kenapa? Kena kudis, Pak Ustaz Sianu kena kurap, kadas, gatel-gatel Gak ada Serangan jantung, begitu jantung berhenti berdetak Empat sehat, lima sempurna Rajin olahraga Pas ditanya, ninggalnya kenapa? Habis olahraga Tapi jangan gara-gara ini Ibu gak jadi olahraga Bapak besok gak olahraga Pas pagi diajak, ayo kita olahraga Jangan, kata Ustaz Soman Habis olahraga, mati Jangan potong ceramah saya satu menit, dua menit Potong yang motivasi, oke Tapi kalau yang fitnah, jangan Tonton full selama dimajini dari menit pertama sampai 60 menit Hanya di channel Ustaz Abul Soman Official Subscribe, like, share, and comment Habis satu pembahasan Tadi saya mulai jam 9 kurang 15 Sekarang sudah jam 10 kurang 15 Rupanya saya sudah berdiri 60 menit Sudah habis waktu menurut kode etik Masih siap satu jam lagi? Masih siap 60 menit? Masih siap sampai selesai? Masih siap Saya gak siap Masih siap Judul yang kedua Satukan Tekad Jadi tekad kita musti sah Satu, tekad kita apa? Untuk menjaga majene supaya aman, damai, tentram Tidak ada permusuhan Supaya kita bisa menjadi baldatun Banyak negeri baldatun, toibatun Tapi Rabbun tidak ngafur Karena banyak maksiat dan dosa Kita ingin majene Negerinya yang indah Di tepi laut Alamnya yang cantik Hijau Tapi kita juga ingin masjid-masjid ramai Satukan Tekad Maka insyaallah tekad kita satu semuanya Supaya apa? Supaya terwujud majene yang hebat Dan religius Religius ini apa? Menjalankan agama Apa program agamanya? Programnya adalah Satu kecamatan Satu rumah tahfiz Quran Allahuakbar Maka bapak ibu yang punya rumah banyak Rumah banyak sekali Satu rumah Dua rumah Untuk apa rumah? Banyak-banyak Kalau mati ada yang bawa rumah? Gak ada Kalau mau rumahnya bisa mengalir sampai hari kiamat Wakapkan Supaya dijadikan sebagai rumah Quran Setuju? Serahkan secepat-cepatnya Assalamualaikum Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Assalamualaikum Bapak Bupati Majeneh Ini rumah saya wakapkan Rumah yang sudah diwakapkan Tiga Layu habu Tak bisa dihibahkan Layu bangu Tak bisa diperjual belikan Layu rasu Tak bisa diwariskan Untuk apa ibu punya rumah? Banyak-banyak Rumah besar Meninggal Meninggal Abis rumah itu Diambil Bapak Untuk diambil istrinya yang baru Bapak juga untuk apa? Punya rumah Bagus-bagus Rumah Begitu Bapak meninggal Mereka cuma menunggu 4 bulan 10 hari Setelah itu Dia pun dipinang oleh bronis Brondong manis Satu sama Tapi jangan gara-gara ini Lalu kalian gak mesra lagi Wahai Bapak Ibu Di Majeneh Jangan sampai gara-gara ceramah Ustaz somat malam ini Besok pagi Bapak minta kopi Mama Kopi mama Kopi papa mana? Buat aja sendiri Rupanya rumah ini Mau kau kasihkan Untuk istri barumu nanti ya Jangan begitu Kan tadi yang saya maksudkan Kalau rumah banyak-banyak Diwakapkan satu Jadi rumah Quran Maka kekal abadi Sampai hari kiamat Insyaallah Amin Assalamualaikum Ustaz Somat Waalaikumsalam Kami dari Surabaya Dulu waktu kerja di Pekan Baru Di perusahaan minyak Kami punya rumah Dua lantai Sembilan kamar Lapangannya luas Wow Amazing Terus mau apa Pak? Rumah itu mau kami wakapkan Ustaz Silahkan datang Datang dari Surabaya Maik pesawat Pakai tiket sendiri Duitnya sendiri Mendarat di Sultan Sadib Qasim II Menyerahkan akat Akta inkrar wakap Di depan Paku Aku serahkan rumah ini Untuk wakap Sebagai rumah Quran Terletak di jalan Paus Terus Lillahi Ta'ala Diterima Sekarang sudah dipakai Enggak lama Datang lagi ibu-ibu Assalamualaikum Ustaz Somat Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dibuka sekarang Untuk anak TK Jadi anak-anak belajar Mengalir sampai hari kiamat Insya Allah Enggak lama lagi ada yang nelfon Assalamualaikum Ustaz Somat Waalaikumsalam Saya mau wakap 5 hektar tanah Mantap Segera Dalam waktu yang sesingkat-singkatnya Ikan sepat Ikan gabus Makin cepat Makin bagus Langsung kami Akta iker wakap Saya wakapkan tanah ini 5 hektar Untuk yayasan tabung wakap umat Diterima oleh Ustaz Somat Kabul Kami terima Takbir Allah Abis itu dicek Di Badan Pertanahan Nasional BPN Ketika dicek Kata Pak Kanwil BPN Mohon maaf Ustaz Ini suratnya tumpang tindih Ini bermasalah Pak Ustaz Banyak sekali pemilik tanah ini Assalamualaikum Ternyata tanah itu bermasalah Pak Aji Mohon maaf Pak Ustaz Karena bermasalah itu Maka kami wakapkan Jadi saya kalau masalah Nerima wakap-wakap ini Pak Udah kenyang Cuman Nerima wakap ini kenyang Dia gak gemuk-gemuk Gitu dibuatnya Mudah-mudahan insya Allah Setelah selesai tausia ini besok Gak berhenti Bunyi telpon Ketua Majlis Ulama Indonesia Ketua Basnas Mendapatkan telpon Masyarakat Makin banyak Berzakat Berinfak Bersodako Apalagi di Majene Yang gajinya 5 juta ke atas Langsung duitnya Dipotong atas Selamatlah dia Dari makan zakat Yang 5 juta ke bawah Karena belum sampai Ini sob Itu terhitung sebagai Sukarela Infak dan So Sodako Bukan solawat Sodako Wahai kepala daerah Wahai bupati Wahai wali kota Wahai gubernur Dari Sabang sampai Papua Kalau kalian mau meniru Bagaimana Basnas hidup Datang Suri Banding ke Majene Allahuakbar Saya kalau ceramah Menggelegar di masjid Bayarlah zakat Bayarlah zakat Bayarlah zakat Bayarlah zakat Sejak Ustadz mensosialisasikan Menggelegar di masjid Masjid Ada peringkatan Pak? Nggak naik-naik Pak Ustadz Tapi cukup dengan tanda tangan Bupati nggak perlu tablik akbar Bupati nggak perlu kunbah Bupati nggak perlu cerama Cukup dengan tanda tangan Pegawai ASN BUMN Potong atas Langsung terwujud potong atas Begitulah hebatnya kekuasaan Pakai kekuasaan untuk menolong agama Allah Takbir Jadi kalau ada orang Ingin menggunakan kekuasaannya Menolong Tengok di foto nih Jadi begitu di Majene Kalau mau ngambil foto Ustadz itu Ngasih kode duluan Jadi saya pun bisa begini Tidak seperti tempat lain Pas saya sedang teriak itu dia bilang Aaaaah Masya Allah Satukan tekat Semua yang saya ceramahkan dari awal tadi Tidak akan terwujud Kalau tidak ada yang terakhir Menjaga persatuan Di mana ada gula Di situ ada semut Di Majene banyak gula Manis-manis Maka orang berdatangan Berbagai macam suku Satu Indonesia Dari Sabang sampai Papua Datang kemari Siapkah orang Majene menerima Berbagai macam suku agama dan bangsa ini Siap kita jaga persatuan Siap jaga Majene Siap jaga Sulawesi Barat Siap jaga NKLI Takbir Kalau engkau satu agama denganku Kalau engkau satu akidah denganku Kalau engkau satu keyakinan Maka kita diikat dengan ikatan La ilaha illallah Kalau engkau tidak satu agama Engkau bukan saudaraku satu akidah Engkau tidak Islam Kita diikat dengan satu ikatan Pancasila Undang-Undang Dasar 45 NKRI Mardeka Ini kalau tidak begini kita menjaga Kita akan dioboh-oboh Kita akan dimusnahkan Kita akan dihancurkan Belanda datang menjajah kita Bukan karena kita lemah Bukan karena kita tidak berdaya Kita kuat gagah perkasaan Tapi karena kita mau diadu Domba Jangan mau diadu Domba Karena yang diadu itu sama? Domba Domba yang diadu nanti disembelih idul Selesai Domba yang diadu nanti disembelih Domba yang diadu nanti disembelih Domba yang diadu nanti disembelih Beli jilbab baru Saya di dekat rumah saya Sore Jumat Ba'da asar Buat pengajian Habis asar wirid yasin Habis wirid yasin Tahtim tahlil Habis itu zikir Habis itu ngaji dengan Ustaz Somad Habis itu tanya jawab Jangan gak ngaji Karena gak bayar iuran Yang ada duit bawa Yang gak ada duit datang aja Jangan gak ngaji Karena gak punya seragam Yang punya seragam bawa Yang gak punya seragam gak apa-apa Yang pentingnya Ngaji Kalau ibunya ngaji Insyaallah bapaknya soleh Tapi kalau sudah ibunya kuntil anak Bapaknya genduru Anaknya tuyul Saya sudah ceramah 1 jam 15 menit Anak-anak masih khusyuk mendengarkan Itu anak-anak Anak-anak khusyuk Anak-anak masih khusyuk Itu anak-anak khusyuk Itu di belakang anak-anak khusyuk Itu anak-anak khusyuk Masya Allah Apa kabar bapak ibu semua sehat? Masya Allah Tabarakallah Inilah orang yang dari 1 jam 15 menit tadi Cuman menengok telinga sebelah kiri aja Mudah-mudahan semua yang di sebelah kiri saya ini Masuk surga Siapa yang mengucapkan Siapa yang mengucapkan La ilaha Illallah Muhammadun Rasulullah Maka dia pasti masuk surga Yakin? Yakin masuk surga? Bagaimana kalau dia berzina ya Rasulullah Bagaimana kalau dia mencuri ya Rasulullah Dia berzina Dia mencuri Tetap masuk surga Kalian berzina Kalian mencuri Tetap masuk surga Tapi masuk neraka dulu Makanya kita perlu taubat nasuh Bagaimana caranya? Mandi taubat Setelah mandi taubat Sulat sunat taubat Habis sulat sunat taubat Beristighfar Habir beristighfar Tutupi dosa masa lalu Dengan perbuatan baik Silatur rahim Bersodakoh Menyatuhi anak yatim Fakir miskin Merawat Menjaga Anak yatim Fakir miskin Janda-janda Yang tua-tua Jelas Bu Benar nanti orang ini marah sama saya Bapak ibu yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala Tadi saya melihat anak-anak muda Rupanya anak muda disini semua Kumpul duduk di atas Tembok Masya Allah Tabarakallah Mudah-mudahan ibu semua semangat Bapak juga semangat Kalau ibunya rajin ngaji Kalau ibunya pakai jilba panjang Kalau ibunya rajin berjamaah Kalau ibunya selalu menjaga persatuan Bapaknya juga insya Allah jadi baik-baik semua Betul? Saya pernah tausia ke satu daerah Bapaknya ini dulu orang tidak baik Bajunya masih lagi gaya metal Baju celana jeans Baju setan Gimana ceritanya Bapak Taubat? Saya ini Taubat Pak Ustadz Dalam hati saya ini pasti karena ceramah Ustadz Gimana ceritanya Bapak Taubat? Saya ini Taubat karena Ini pasti karena ceramah Ustadz Karena istri saya Pak Ustadz Istri Bapak Ustadz? Enggak Ibu rumah tangga Terus apa yang dia bicarakan Apa yang dia omongkan Apa yang dia katakan Sehingga Bapak bertowat Dia cuma menomong 5 kata Pak Ustadz Nanti kalau abang mati Gimana? 5 kata yang keluar dari lubuk hati yang paling dalam Ternyata masuk ke dalam lubuk hati suaminya Nanti kalau abang mati gimana? Jam 2 malam saya terniang diatas bantal Pak Ustadz Nanti kalau abang mati gimana? Nanti ibu pulang boleh bisikkan Besok pagi kalau suara azan masjid Aya ala salam Dia enggak juga bisikkan Nanti kalau abang mati Yang dari hati akan sampai ke hati Yang dari mulut cuma sampai MLM Multi Level Marketing Mudah-mudahan cerama Ustadz malam ini sampai ke hati semuanya Suami-suami yang belum sholat dibukakan Allah pintu hatinya Sehingga dia sholat Yang udah kita doakan ramai-ramai Lebih dari 4.000 orang 40.000 orang Enggak juga dibukakan pintu hatinya Mudah-mudahan terbuka pintu liang lahatnya Lihatlah Pak betapa sayangnya mereka pada suami Enggak ada satupun yang mengaminkan Padahal kalau di rumah apa kata dia Suami macam kau ini mati pun enggak apa-apa Kalau kau mati masih ada 10 lagi yang akan meminang aku Tapi sebenarnya itu hanya di bibirnya saja Di hatinya mereka sangat sayang Betul Bu? Masya Allah Wah luar biasa Orang Majeni ini sangat sayang kepada suami Makanya kalau ada ibu yang selalu nelpon bapak Dan bapak merasa terganggu Istri saya ini nelpon terus Sedang dimana? Pulang jam berapa? Sama siapa? Kunci motor mana? Duit mana? Gaji mana? Itu tanda ibu masih sayang menyelamatkan bapak dunia akhirat Betul? Siap nelpon terus? Siap merepet terus? Siap melanjutkan? Habislah kalian Pak Tapi kalau ibu sudah mulai diam Gak ada peduli sama sekali Datang orang melapor Tadi ku lihat suami mumbon ceng anak gadis orang Ya biarlah gak apa-apa Suami yang baik memang mesti berbagi Siap? Ini adalah orang baik-baik semua Kalau kalian bapak-bapak ada yang merasa terganggu Saya pausat masa terganggu dengan istri saya ini Selalu nanya-nanya Pulang jam berapa? Gaji kemana? Duit kemana? Kunci motor mana? Kenapa lama-lama di warung kopi? Kenapa main gableh? Kenapa gak pulang-pulang? Saya merasa azab sekali di dunia ini Pak Ustadz Bapak yang takut sama istri Merasa azab di dunia Selamat Pak Nanti kalau bapak mati Gak kena azab kubur Pas mau diazab malaikat Kata malaikat Yang ini gak usah kita azab Karena di dunia udah terlalu azab sekali Mudah-mudahan keluarga kita Sakinah Mawad Dawa Rahma Lihatlah betapa lucunya anak-anak kita Masih kecil sudah dipasangi jilbab Kenapa? Supaya dia terbiasa Masih kecil dibawa oleh Saya kalau melihat anak-anak kecil ini Yang ingat saya adalah Dulu ibu saya membawa saya Kepengajian Maulid Nabi Israq Mi'rat Lomba azan Ini biarpun kurus-kurus begini Juara satu lomba azan sekabupaten antar SD Nasihat ada foto aja Mak saya menyiapkan saya Dipakaikannya baju koko Dipakaikannya sarong Diambiknya bedak Dikasihnya pakai air Dipuduh Saya dulu waktu kecil dikasih bedak pakai air Kenapa? Biar supaya ketahuan kau udah mandi Karena saya hitam Kalau tidak macam belum mandi muka saya Begitulah Jadi saya kalau ngelihat anak-anak Lihat ingat anak saya Ingat ibu saya dulu Kalau kita ngelihat anak-anak Ingat anak kita bagus Asal jangan melihat ibu-ibunya Lupa istri kita Hati yang bahaya Bapak Ibu yang ini Melihatkan Allah SWT Saya malam ini amat sangat berbahagia Ibu bahagia? Bapak bahagia? Masya Allah Kebahagiaan kita bukan karena materi Kebahagiaan kita bukan karena harta Kebahagiaan kita bukan karena jabatan dan kuasa Kebahagiaan Masa saya Saya pun juga sudah tua Masa Ustaz udah tua? Ya sekitar 25-26 lah Masa kita pun tak lama Hari berganti Bulan-bulan berganti Tahun-tahun berganti Windu Windu berganti Akhirnya kita pun semua akan mati Menghadap Allah Yang tinggal apa? Yang tinggal hanya cerita yang ini Ini anak-anak yang dibawa malam ini Nanti mereka akan menikah Punya anak Anaknya akan bertanya Papa-papa Papa-papa Ya Dulu Papa di mana? Kampung Papa di Majene Sebelum Papa akhirnya kerja di Amerika Serikat New York Apa kenangan Papa masa kecil? Waktu itu Papa dibawa oleh ayah Papa ke stadion Ramai Pak Ramai sekali Ngeliat apa? Ngeliat dangdut Langsung istrinya komen Iyalah sampai bapakmu itu keluar biji matanya Tapi tidak begitu dengan orang di Majene Apa kenangan masa kecilmu Mas? Apa masa kecilmu Bang? Waktu itu lapangan sepak bola Ponuh Sampai yang dia tiang-tiang gawang Semuanya di kiper Ada artis yang datang? Tidak ada Ada dangdut dan metal selorok Tidak ada Acara apa? Pengajian Siapa yang isi pengajian waktu itu? Almarhum Abdus Inilah jamaahnya Saya cerita mati dia ketawa pula Istilah sedih lah Akhirnya anak-anak ibu, anak-anak bapak Mengajak istrinya dan anaknya Mengirimkan Al-Fatihah untuk saya Itulah kenangan baik yang ingin kita tinggalkan Kapan zakat potong atas? Di masa Bapak Bupati Kapan acara pengajian Tablik Akbar? Inilah yang mau kita tinggalkan untuk anak-anak kita Kalau masalah kaya, karun paling kaya Siapa paling kaya? Karun Tapi belum pernah saya ketemu dengan orang Kenalkan Ustadz, saya keturunan karun Kalau cerita masalah kuasa, yang paling berkuasa Fir'aun Belum pernah saya ketemu sama orang Kenalkan Ustadz, saya ini masih titisan Fir'aun Gak ada Kaya tinggal Tapi kalau orang baik Masya Allah Tabarakallah Sampai hari kiamat Sampai ke surga Mudah-mudahan kenangan bersama Ustadz Soman Malam ini kenangan yang baik semua Insya Allah Selama lebih satu jam Banyak kata-kata menyinggung perasaan tidak berkenang di hati Menyakiti hati Bapak Ibu Sudikah Bapak Ibu memaafkan Abdul Soman? Alhamdulillah Saya lebih baik minta maaf di Majene Daripada mencari Bapak Ibu di surga nanti Belum tentu ketemu Betul? Orang Majene ini masuk surganya bukan tanggung-tanggung VVIP Very very important person Amin Itu doa kita semua Ini kalau berdoa itu serius Apa kata Nabi? Kalau minta doa sama Allah Minta surga Firdaus Ini anak muda ada yang berdoa Ya Allah Aku tak sanggup masuk ke surga Karena amalku tidak banyak Jadi kalau gitu kamu masuk neraka Aku juga gak kuat masuk neraka Jadi kamu masuk mana? Ya di emperan surga aja Tidak 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 Karena cinta karena Allah Dikabulkan Allah Di akhir majlis Mari kita sama berdoa kepada Allah Mudah-mudahan doa kita ini dikabulkan Diperkenankan Allah Keluarga kita sakinah Anak-anak kita soleh dan soleha Bapak-bapak kita yang diberikan amanah Menjadi orang-orang yang adil dan amanah Sehingga pekerjaannya Dan jabatannya itu menjadi amal soleh Insya Allah Allah jadikan majene baldatun taibatun warabun ghafur Jadikan Allah yang kaya-kaya bayar zakat infak sedakah Duit yang banyak dipakai untuk berangkat umroh tanggal 4 Oktober Bersama Ustadz Abdul Somad bersama PT Madian Ongkos tanggung masing-masing Al-Fatiha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya berada di Asrama Ma'ad Az-Zahra 4 lantai 36 kamar Ada tak ada kita Asrama ini tetap jadi Anak-anak tetap mengapal Quran disini Tetap jadi orang Tetap menjadikan amal jariah mengalir Kita hanya sekedar menumpang tuah mengambil berkah Mari kita selesaikan bangunan ini Melalui transfer ke BSI Nomor rekening 767-7777-227 Atas nama pendidikan Hajjah Rohana Almarhumah Mak saya Nomor admin jangan lupa kontak ke nomor 0811-6650-026 Berkah selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh